Dua pelajar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur dibawa ke rumah sakit setelah mengalami keram. Diduga kedua pelajar alami keram usai mendapat hukuman di sekolah. Dua pelajar SMA di Kabupaten Jombang dibawa ke RSUD Jombang setelah mengalami keram. Keduanya mendapat pertolongan medis di rumah sakit. Dua pelajar SMA mengalami keram diduga usai mendapat hukuman di sekolah. Keduanya diketahui hendak pulang karena jam pelajaran kosong. Saat hendak pulang mereka terpergok oleh guru berinisial Y. Keduanya dihukum push up dan squad jam, satu kaki, puluhan kali. Kepala sekolah pun membantah kejadian itu. Diberi informasi oleh KTU, ada dua anak yang tangannya kaku atau keram. Sehingga saya langsung menuju ke UKS untuk memberikan, membantu, menolong beserta Bapak Ibu Guru. Karena begitu minimnya peralatan di UKS atas inisiatif saya, akhirnya saya bawa ke IGD, Rumah Sakit Umum Jombang, memakai kendaraan saya untuk mendapatkan pertolongan. Kedua anak ini, informasi dari yang saya terima itu adalah menerobos sebelum vaktunya pulang. Nah itu. Dan selama ini video yang sampai push up 100 kali ditambah dengan 50 kali. Pihak sekolah menyebutkan kedua pelajar itu sakit.